Intro Saudara-saudara kasih hari kita Masuki Minggu Advent yang ketiga Yang sering disebut sebagai Minggu Gaudete Minggu Sukacita Seperti dalam antifun pembuka Bersukacilah senantiasa dalam Tuhan Sekalian tidak terlalu Sekali lagi kuatakan Bersukacitalah Indahlah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Hal yang sama juga disesulkan Dalam surat pada santu Bacaan kedua tadi Bersukacitalah senantiasa Tetap lama berdoa Dan mengucap syukur Dalam segala hal Tema Minggu Advent ketiga adalah Sukacita Nilainya sedikit berbeda Warnanya Merah muda atau pink atau rose Dan di dalam Liturgi gereja Warna rose Dipakai dalam dua kesempatan Yaitu Minggu Advent ketiga Minggu Advent ketiga Gaudete Bersukacitalah Dan Minggu Prapaska yang keempat Minggu Letare Bersukacitalah Jadi bukan 14 Februari Jadi bukan 14 Februari ya Itu anak-anak muda bolehlah Tapi warna seperti ini dipakai Dalam dua kesempatan saja Yaitu Minggu Advent ketiga Gaudete Dan Minggu Prapaskah yang keempat Minggu Letare Seruan ini Menggambarkan Di satu pihak Suasana batin Yang mesti Kita bangun Bahwa Saatnya makin dekat Makin terang Nilainya jadi tiga Makin terang Makin lapang Supaya kita sungguh siap Menyambut kehadiran Tuhan Dengan sukacita Dan yang kedua Di dalam tradisi gereja Dalam masa atlet itu Masih ada masa khusus Jadi matlet itu masa khusus Di dalam Masih ada masa khusus Dan itulah yang Kalau kita ada dalam Event-event Internasional Atau kebangsaan Atau Macem-macem Misalnya Olimpiade Piala Dunia Atau bahkan pemilu Ada namanya Hitung mundur Nah di gereja ada itu Hitung mundur dalam gereja Mulai 17 sampai 23 Masing-masing huruf Mewakili kata-kata Sapaan Seruan Yang di dalam Tadi sebut O antifon Antifon tentang Gelar-gelar Yesus Kita mulai ini S Sapiensia Maka tadi dikatakan O Tuhan Raja Maha bijaksana Seruanya datanglah Dan sebagainya Besok Buka lagi Sampai akhirnya Kalau kebuka semua Jadi berbunyi Ero Keras Bahasa Latin Berarti Saya Segera datang Berarti 24 Sudah kita meraihkan Malam Natal Itu juga Cara gereja Mengajak kita Menyiapkan hati Jadi kalau Tradisi countdown itu Hitung mundur itu Sudah ada lama Dalam tradisi gereja Sebelum Event-event yang Sebenarnya membuat Kita sudah ada duluan Seruan itu Digambarkan Di dalam Bacaan-bacaan hari ini Bacaan kitab Pertama Nakhirat Menepi saya Aku bersukaria Dalam Tuhan Jiwaku bersorak-sorai Dalam Tuhanku Sebab Yang mengenakan Pakaian keselamatan Kepadaku Dan menyelubungi Aku dengan Jubah Kebenaran Digambarkan Bagaimana Bersukaria Dalam Tuhan Jiwaku bersorak-sorai Dalam Allahku Karena apa Mengenakan Pakaian Nah Pakaian itu Juga menggambarkan Disposisi Atau suasana Batin kita Dan dikenakan Pakaian Pesta Tentu kita semua Punya ya Tergantung Acara masing-masing Atau dinas Ya pakai kita Pakaian dinas resmi Tapi Pakaian kita pakai Menggambarkan Suasana Batin kita Maka Dikambarkan Di dalam Bacaan pertama Kitab Nabi saya Mengenakan Pakaian keselamatan Menyelubungi Dengan Jubah Kebenaran Itu berarti Secara fisik Ini dikatakan Dalam Santo Paulus Tadi Kita semua Badan Jiwa Dan roh Tiga-tiganya Senyambung Badannya dikenakan Jiwanya makin siap Rohnya Dikata Bersuka Bersuka cita Dalam roh Jadi tiga-tiganya Disapa ya Bapak Ibu Sekalian Kalau persiapan Natal Jangannya pakaiannya Fisiknya aja Ya Pakainya juga boleh Maka Hari-hari ini Sudah mulai menyiapkan Apa Masang Pohon Natal Hiasan Natal Mulai menyiapkan Kado-kado Menyiapkan Makanan-makanan Boleh Itu fisik Badannya Disapa juga Rumahnya makin dias Makin banyak Pohon-pohon Lampu-lampu Itu menyiapkan Fisik Badan Ragawi Matanya juga Tapi juga ada Jiwanya Dan lebih-lebih Rohnya Itu yang dikatakan Santo Paulus Dalam bacaan kedua Bersuka jelas Senantiasa Tetap berdoa Dan mengucap syukur Dalam segala hal Nah ini Tetap Berdoa Dan mengucap syukur Dalam segala hal Ini yang membuat kita Hidup kita itu Disependilnya Suka cita Kalau kita Mengucap syukur Orang yang Gak pernah bersyukur Gak pernah akan Mengalami Suka cita Kalau kita Mau bersuka Kalau kita Mau bersuka cita Pertama-tama Sikap Hati kita Adalah Syukur Kalau Anda Anda gak pernah bersyukur Anda gak pernah senang Dalam hidup ini Gak pernah Dan ini Saya kira penting Hari ini kita Mendoakan Dan bersyukur Untuk ulang tahun Paulus Franciscus Yang ke 87 Hari ini 17 Desember Sobat diberikan rahmat Dan kalau kita Mau mengenali Paulus Franciscus Dalam semangat Penggembalaannya Kita ingat Dua kata kunci Dua kata kunci Dua kata kunci dari Paulus Franciscus Untuk mengenali Bagaimana Beliau Sungguh-sungguh Ingin Supaya Dua semangat ini Hidup dalam Umat Kristiani Katolik Itu apa Yang pertama adalah Suka cita Yang kedua adalah Belas kasih Bela rasa Ini aja Dua ini Dalam semua dokumen Anda akan Membukaan ini Karena kotbah pertama Kata pertama Yang keluar dari Paulus Setelah Di Pante Sebagai Paulus adalah Suka cita Dan memang itu Menggambarkan Semacam program Kerja beliau Semacam visi beliau Maka Beliau ingin apa Supaya Orang Kristiani Tidak Kehilangan Suka cita Kalau mau ditunjuk Apa ciri dasar orang Kristiani Apa Suka cita Dan apa Tanda orang Sungguh-sungguh Menghidupi imannya Bela rasa Belas kasih Dalam segala bentuknya Dan Dan kali Paulus Membuat Tiga rangkaian Tiga serangkai Ajaran Tentang Menggambarkan Apa itu Suka cita Yang pertama Suka cita Injil Ini Panggilan Kemuritan Setiap Murid Yesus Memartakan Evangelii Gaudium Suka cita Injil Ini Kalau anda yang Ini bisa Di Bisa di Download gratis Itu ada PDF-nya ada Dari KWI ada Yang kedua Apa Gaudete Et exultate Bersuka citalah Dan bergembiralah Panggilan Kegudusan Secara umum Dan yang ketiga Amoris Leticia Suka cita Kasih Panggilan Hidup Berkeluarga Tiga-tiganya Ini Yang paling penting Adalah Ya ini dulu Evangelii Gaudium Suka cita Injil Dan Paulus Mengatakan Kalau orang Sungguh Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Yesus Buahnya Dua Ini Nanti Ini lagi Masa kampanye Dua Memang dua Ini Tumput Enggak ada Urusan Sama kampanye Disini Enggak ada Dua Yaitu Suka cita Dan Pembaruan hidup Dua itu Gampang Indikatornya Apakah kita Sungguh-sungguh Mengalami Perjumpaan Dengan Yesus Dalam hidup ini Dua Ada Suka cita Tidak Hidupmu Jadi lebih baik Atau tidak Pembaharan hidup Terus-menerus Dua Dua Indikatornya Tidak rumit-rumit Dan Suka cita itu Bukan berarti Tidak ada masalah Bukan begitu Jadi Kalau ikut Yesus WCWCW Dah belas Masalah Ya enggak gitu Yesus Tidak Menjanjikan Kalau ikut aku Kamu bebas Masalah Tidak Bahkan Setiap orang Yang mengikuti aku Harus menyangkal diri Memikul salib Ikut aku Yang dijanjikan Yesus adalah Ketahuilah Aku senantiasa Menyertai kamu Nah inilah Dasar pengharapan kita Orang Kristiani Dasar kita Bersyukur Karena Kalau kita tidak Ada keyakinan itu Ya kita Enggak ada Suka cita Ini Dasar pengharapan Iman Kristiani Bahwa Allah Beserta kita Allah Tidak pernah Meninggalkan kita Maka Bapak 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 Kalau orang Kristiani Mukanya Ditekuk Terus Itu Seperti Bapak 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 Ada orang Kristiani Itu yang Hidupnya Serasa Masa Prapaskah Berkepanjangan Enggak Pernapaskah Jadi Kidungnya Kidung Ratapan Terus Enggak pernah Menyanyikan Kidung Haleluya Enggak pernah Ya kalau Begitu Ada yang Salah Jangan Jangan Anda Salah Kamar Salah Jalan Enggak Cocok Dari Murid Ya Enggak Apa-apa Soke Enggak Apa-apa Kalau Enggak Cocok Dari Murid Yesus Enggak Apa-apa Daripada Menderita Mukanya Ditekuk Terus Atau Sudah Benar Jalannya Sudah Benar Pilihannya Tapi Belum Ketemu Yesus Sungguh Belum Mengalami Perjumpaan Yang Pribadi Dan Pak Aus Mengatakan Tadi Soal Syukur Tadi Kita Tidak Bersyukur Ya Yesus Sudah Membuat Survei Bukan Survei Fakta Yesus Ini Mengalami Dari Sepuluh Yang Disembuhkan Berapa Yang Datang Bersyukur Berapa Cuman Satu Itu Sudah Fakta Bukan Survei Lagi Survei Sekarang Terserah Survei Tapi Jelas Dari Sepuluh Yang Disembuhkan Yang Datang Bersyukur Cuman Berapa Satu Ternyata Bersyukur Terpenuhi Nah Ini Yang Buat Kita Susah Sendiri Kita Sudah Membuat Kalau Saya Bahagia Kalau Seribu Satu 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 Tidak Bersyukur Tidak 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 Bersyukur Tidak Bahagia Seolah Kalau Semuanya Dipenuhi Kita Menyusahkan Diri Kita Anda Sudah Bermasalah Kalau Begitu Anda Sudah Bermasalah Anda Menetapkan Kebahagiaan Itu Seolah Kalau Semua Syarat Itu Dipenuhi Satu 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 Tidak Kepenuhi Anda Tidak Bahagia Salahmu Sendiri Kalau Begitu Maka Nasihat Santok Paulus Berdoa Dan Bersyukur Itu Yang Buat Kita Bahkan Kadang Kalang Hidup Ini Tidak Selalu Sejarah Dengan Yang Kita Rancangkan Yang Kita Pikirkan Yang Kita Planning Tetapi Kalau Kita Selalu Bersyukur Maka Kita Menemukan Bahwa Selalu Ada Alasan Untuk Bersyukur Selalu Ada Alasan Kalau Enggak Kalau Anda Bingung Cari Alasan Bersyukur Anda Masih Hidup Itu Alasan Lebih Dari Untuk Bersyukur Kita Mengalami Begir Dramatisnya Situasi Covid Orang Berdoa Supaya Sehat Kenapa Anda Sekarang Sudah Bebas Kehilangan Alasan Bersyukur Anda Masih Bisa Bernafas Dengan Bebas Saja Itu Bersyukur Sekarang Covid Mengajari Kita Semua Mana Yang Pokok Mana Yang Penting Dan Itu Alasan Cukup Bagi Kita Untuk Bersyukur Dan Yang Kedua Adalah Tentang Panggilan Kekudusan Paus Mengatakan Bahwa Kita Sama Dipanggil Kekudusan Yaitu Kesempuruhan Kasih Lihatlah Orang-orang Kudus Selalu Digambarkan Apa Ada Halunya Ada Aura Kegembiraan Suka Cita Tidak Ada Orang Kudus Itu Mukanya Ditekuk Gak Ada Anda Lihat Gambar Mana Saja Orang Kudus Selalu Digambarkan Kegembiraan Suka Cita Gak Ada Orang Kudus Yang Cemberut Gak Ada Semua Semua Yang Menggabarkan Kegembiraan Suka Cita Dan Paus Mengatakan Bahwa Kesempuruhan Kasih Itu Dapat Dicapai Melalui Apa Hal Yang Sehari-hari Dan Biasa Paus Mengutip Kata-kata Dari Putir Saka Alkuta Dan Teres Kanak-kanak Yesus Tidak Dari Setiap Kita Punya Kesempatan Melakukan Hal-hal Yang Luar Biasa Nah Itu Kalau Monifator Apakah Saudara-saudara Sampai Pagi Apakah Luar Biasa Hidup Kita Biasa Biasa Tidak Dari Semua Kita Dibersempatan Hal Yang Luar Biasa Tapi Satu Hal Pasti Bisa Kita Buat Melakukan Hal-hal Sederhana Biasa Rutin Harian Dengan Luar Biasa Nah Apa Luar Biasanya Bagi Orang Kristiani Dikatakan Santar Teres Bahwa Tidak Yang Kecil Tidak Yang Besar Dima Tuan Lakukanlah Segala Suatu Dengan Kasih Itu Yang Buat Bopot Kita Berbeda Itu Yang Buat Kualifikasi Kita Berbeda Seberapa Besar Kasih Yang Kita Berikan Dalam Tindakan Sekecil Apapun Yang Kita Buat Itulah Jalan Kesempuran Kita Bukan Sesuatu Yang Jauh Dari Cangkauan Kita Bahwa Contohnya Sederhana Tapi Kita Bisa Menyeranakan Sama-sama Ibu-ibu Atau Ya Bikin Kopi Atau Sarapan Untuk Anaknya Atau Untuk Suaminya Sama-sama Bikin Kopi Satunya Dengan Senyum Dengan Gembila Dengan Tulus Satunya Dengan Marah-marah Satunya Dengan Dongkol Kopinya Sama Tapi Kopi yang dibuat Dengan Senyum Dengan Tulus Rasanya Jauh lebih Nikmat Dan Diberkat Bagi yang Meminumnya Sama-sama Sama-sama Kualifikasi Kita Bukan Apanya Tapi Bagaimananya Bagaimana Apa Seberapa Besar Kasih Yang Kita Berikan Dalam Tindakan Sesederhana Apapun Itu yang Membuat Kita Bahagia Ya Kalau Anda Guru Bagaimana Bisa Mendirian Dengan Sebaik-baiknya Melalui Cara Anda Sebaik guru Kalau Anda Dokter Bagaimana Dalam Cara Anda Melayani Pasien Tapi Dengan Hati Dengan Kasih Dan Seterusnya Yang Lain Itulah Jalan Kita Semua Jadi Bukan Jalan Yang Lain Yang Kita Hadapi Ini Mari Kita Maksimalkan Dengan Cara Memberi Bobot Pada Apa Yang Kita Lakukan Itu Dan Yang Ketiga Adalah Amoris Letetia Suka Cinta Kasih Secara Panggilan Khusus Berkeluarga Kalau Saya mengatakan Begini Kalau Setiap Keluarga Kristiani Sungguh-sungguh Menghayati Kasih Sebagai Tuhan Kendaki Maka Hidup Perkah Itu Membawa Suka Cinta Nah Sekarang Pertanyaannya Anda Yang Berkeluarga Apakah Ada Suka Cinta Atau Tidak Kalau Tidak Suka Ada Yang Salah Itu Berarti Ada Yang Salah Ya Begitu Tidak Katakan Suka Cinta Aku Penuh Tinggal Dalam Kasih Dalam Keluarga Mesti Ada Suka Cinta Sekali lagi Bukan Berarti Bebas Masalah Tapi Ada Suka Cinta Disitu Dan Pemberikan Gambaran Sederhana Bagaimana Kasih Itu Harus Menjadi Daya Perubahan Kasih Digambarkan Air Air Kalau Mengalir Entah itu Air ledeng Air sungai Air got Sama aja Itu Lancar Bersih Segar Tapi Air itu Kalau Mampet Macet Jadi apa Istilah Paus Jadi Comberan Comberan Itu Jorok Berbahaya Toksik Beracun Sama Juga Kasih Dalam Keluarga Itu Kalau Semua Itu Dilawat Dijaga Yang Baik Itu Mengalir Kalau Berhenti Maka Bisa Relasi Dalam Keluarga Bahkan Bisa Menjadi Relasi Yang Toksik Beracun Bahaya Itu Tapi Tapi Kalau Itu Berjalan Baik Maka Air Kasih Itu Bisa Mentransformasi Sehingga Menjadi Anggur Jadi Anggur Jangan Lupa Kasih Itu Mentransformasi Menjadi Air Menjadi Anggur Seperti Di Kanan Itulah The Power Of Love Kasih Itu Mengubah Transformasi Dan Kita Tahu Anggur Itu Makin Tua Makin Bermutu Makin Tua Makin Mahal Bukan Makin Buru Makin Bermutu Itulah Harapannya Moga-moga Keluarga-keluarga Yang sudah pada Tahap-tahap Sudah Melewati 25 tahun Melewati 30 tahun Melewati 50 tahun Sungguh-sungguh Kasih Mereka Semakin Mulia Dan Itulah Kasih Tuhan Kami Kita Merhamah Tuhan Supaya Kita Boleh Dalam Hidup Ini Supaya Dikatakan Dan Ingat Kali Paus Franciscus Jangan Kehilangan Sukacita Sukacita Karena Apa? Sukacita Karena Tuhan Selalu Menyertai Kita Karena Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Semua Syaratnya Seperti apa? Syaratnya Seperti Sikap Yohanes Membaptis Biarlah Dia Semakin Besar Dan Aku Semakin Kecil Itulah Cara Kita Menyiapkan Diri Makin Rendah Hati Di Dari Tuhan Kalau Kita Makin Gede Ya Tuhan Tidak Ada Tempat Seperti Perinatal Ya Lai Di Palungan Karena Tidak Ada Tempat Baginya Tapi Kalau Kita Mengecilkan Diri Dari Dari Tuhan Merendah Maka Tuhan Bisa Datang Masuk Dalam Hati Kita Semoga Tuhan Boleh Masuk Dalam Hati Anda Masing Dalam Keluarga Rumah Kita Masing Masing Dan Itulah Yang Menjadi Sumber Sukacita Kita Bersukacitalah Senantiasa Dalam Tuhan Dalam